Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempatan saya Aris Fakrinis Dendona Dari SMP Negeri 1x Pening Pada Negara Saya akan mempresentasikan perspektif saya yang berjudul Peseo Dukotka dan Pesis Pada Joyful Planet Training Dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah kubus Kemampuan pemecahan masalah merupakan alis yang penting bagi keperlangsungan hidup manusia Karena setiap manusia pasti punya masalah yang harus segera jasaskan Apalagi, tuntutan di abad ke-21 mengharuskan manusia harus selalu kreatif dan inovatif dalam mempercangkan masalah Sesuai PP no. 19 tahun 2005, pembelajaran matematika mengharuskan siswa harus mempunyai kemampuan pemecahan masalah Tapi fakta di lapangan di kelas 8G, kemampuan pemecahan masalah siswa masih berada pada kategori rendah yaitu mencapai 35,94% Kemudian situasi dunia masih dalam pandemi COVID-19 menyebabkan SMP Negeri 1x Pening Menggunakan Blender Learning Kemudian pandemi juga menyebabkan saya merasa jenduh bosan bahkan frustasi Oleh karena itu, pembelajaran harusnya dilaksanakan setelah menyenangkan atau joyful learning Kemudian menurut pendapatan ini dan nasib penelitian Model problem solving learning merupakan model yang jidu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah Selain itu, media pembelajaran matematika juga bisa membantu menguangkan konsep materi Oleh karena itu, saya menggunakan media Pesiodokotkat dan Puisis Berikut tampilan Pesiodokotkat baik prototek mampu yang sudah dihasilkan oleh siswa Nama Pesiodokot terinspirasi dari bahasa pemrograman Jadi siswa seolah-olah sedang diajak melakukan algoritma pemecahan masalah Sedangkan Puisis adalah game online yang bisa diakses pada website puisis.com Setelah game selesai, siswa bisa melihat peringkat dan skor yang mereka mainkan Dari pembelajaran yang saya lakukan, memberikan hasil kemampuan pemecahan siswa meningkat menjadi 72,65% dengan kategori baik Dan tampaknya siswa merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran Kemudian, faktor pendukung dari pembelajaran yang saya lakukan Smartphone yang dipakai oleh siswa 100% memiliki spesifikasi yang baik Tapi kendalanya sinyal dan kuota yang terbatas Apalagi untuk model ring, tidak ada komunikasi antara guru dan siswa Sehingga mengibatkan pembuatan materi menjadi rendah Rencana tidak lanjut ke depan, saya ingin membuat Pesiodokot dalam menu digital Menggunakan aplikasi dan software Kemudian, saya rekomendasikan kepada seluruh guru di Indonesia Untuk menerapkan pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan Demikian presentasi yang saya lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh